Halo semua, perkenalkan nama saya Apri Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran Microsoft Excel atau VB Excel untuk para pemula Pada video kali ini kita akan membahas mengenai select case Jadi select case ini mirip statement if yang kita pelajari dahulu Tetapi select case ini diperuntukkan untuk Argumen yang sangat banyak dalam pemilihannya Simak video ini sampai selesai dan let's go Nah untuk sinteknya sendiri yaitu utama tentunya select case-nya ya Select case kemudian diikuti dengan test expression-nya Kemudian kita masuk ke case expression Expression list ya Jadi expression list-nya dalam bentuk list atau daftar Kemudian masuk ke statement-nya Apa yang akan menjadi statement-nya Kemudian masuk ke case else Apabila case-nya berbeda dengan case sebelumnya Kemudian masuk ke statement else Dan ditutup dengan nselect Kita contohkan di sini di kasus pertama Kita mau melihat pada rank B atau kolom B ini Kita terdapat apel, sawi, kerbau, kuda, dimaukol Jadi kita mau lihat jenisnya apa Jenis itu dilihat dari sini Misalnya pada apel itu masuk ke jenis buah Kemudian sawi Sawi yang ini masuk ke jenis sayur Jadi kita bisa gunakan select case dalam kasus seperti ini Kita masuk saja Kita buat sub-routine-nya Kita buat select case Contohnya pertama ya Kemudian kita masuk ke statement-nya Select case Dikarenakan kita akan membuat Atau mencari pada rank B3 dulu Kita buat di sini rank B3 Kemudian kita masuk ke case-nya Case-nya di dalam case ini Kita masukkan test expression dalam bentuk list Jadi kita buat list-nya List-nya peer, apple, pisang, dan limau Seperti ini ya Kita buat peer, koma dan spasi Kemudian apple, koma dan spasi, pisang Kemudian limau Lalu dimasukkan statement-nya apabila Di dalam rank B3 ini Memang ditemukan peer Maka apa yang akan terjadi Yang akan terjadi yaitu pada rank C3 Itu akan menghasilkan value-nya ya Value-nya akan menghasilkan buah Kemudian apabila ini kita jalankan Maka pada C3 Itu akan menghasilkan buah ya Kemudian kita masuk ke select case yang lain Yaitu sayur dan hewan Kita buat saja copy paste seperti ini ya Kita masuk ke daftar yang lain Yaitu call Kangkung Dan seterusnya ya Untuk ini value-nya tentunya sayur Masuk ke hewan Disini menjadi hewan ya Nah apabila kita misalnya ubah Yang di B3 Hayam itu akan menjadikan dia sayur ya Kemudian seperti tadi apabila ini Apple Itu akan menjadikan buah Tapi ini kesulitan kita Kalau seperti ini Kita buat Penambahan Yaitu menggunakan Far next Seperti pembelajaran sepenuhnya For E Dari 3 Yang 3 ini ya Sampai 8 For E 3 Itu 8 Kita tutup dengan next E Jangan sampai lupa Kemudian yang ini Kita buat Menjadi I Nah ini juga Agar dia Bisa membuat sampai ke bawah Dan I Kita copy paste saja Apabila kita jalankan Dia akan membuat Otomatis seperti ini Kita hapus seperti ini Maka dia akan menjalankan seperti ini Kemudian kita Contoh yang kedua Bisa juga dalam bentuk angka ya Disini sudah ada punya nilai Kemudian dari nilai tersebut Kita mau lihat huruf mutunya Atau sebuah predikat Kita buat jadi modul baru Nah modul baru Gini kita buat Sub Select case Contoh kedua ya Kemudian Kita buat seperti tadi Select case Kita tidak masuk di select case ya Kita masuk di For E dulu For Next atau For E For E sama dengan Mati dari 2 ya 2 sampai 8 2 sampai 8 2 sampai 8 2 sampai 8 Kita tutup dengan Next I Seperti ini Kemudian kita masuk Ke select case nya Dimana select case nya Kita akan masuk ke Kolom rank D ya Rank D Sesuai dengan I nya Rank D 2 Rank D dan seterusnya D dan I Seperti ini Kemudian untuk case nya Nah kalau untuk case nya Tentu kita akan kesulitan Apabila kita buat Sebuah list Misalnya 85 86 87 89 Dan seterusnya Sampai 100 Ini kita bisa buat 85 To 100 Seperti itu ya Kemudian statement nya Maka pada Rank Berarti disini bukan D ya Berarti disini C Karena ini yang akan Di nilai ya Yang akan dilihat C dan C Disini baru D D Dan I Di value nya Akan menghasilkan Yaitu nilai A Seperti itu Karena ini Terdapat 2 baris Disini kan terdapat 2 Statement Dan terjadi 2 baris Apabila kita mau Buat 1 baris Dengan 2 statement Kita bisa buat Tanda titik 2 Seperti ini Jadi disini terdapat 1 baris Tetapi mempunyai 2 statement ya Lebih mudah Melihatnya Kita buat disini Case 70 Sampai 84 Sampai 84 Ya 84 Kemudian hasilnya Itu B Kemudian kita masuk Lagi ya Ke select case Selanjutnya Yaitu 55 Sampai dengan 69 Begitu juga Seterusnya Nah untuk yang terakhir ini Kita bisa membuat juga Dengan logika Perbandingan ya Misalkan ini kan Kurang daripada 39 Kita buat Kurang daripada 39 Logika seperti itu ya Itu bisa juga Tetapi Otomatis Dia akan mengisi Dengan tulisan Is Seperti ini Jadi case Dikut dengan Is Kemudian akan Masuk ke Perbandingan Kurang daripada 39 Akan menghasilkan Berarti disini D Disini E Nah seperti itu Itu yang membedakannya Kemudian jangan lupa Kita tutup dengan And select Apabila kita jalankan Dia akan Keluar mutu Seperti ini Nah kita bisa juga Membuat Function Atau rumus Sebarunya Jadi diharapkan Nanti pada Kolom E yang ini Kita membuat Sebuah function Rumus Yang memudahkan Kita menilai Seperti ini Kita copy paste Saja ini Copy paste Kita masuk ke Function Kita buat Saja function Misalnya Predicate Dimana kita Membutuhkan Sebuah nilai Yang akan Dicari Kemudian Baru Kita masukkan Kedalam Sebuah Select Kemudian disini Select case Otomatis Ini kita ubah Menjadi nilai Dan untuk Rank ini Kita buat Sebuah Predicate Kemudian Kita buat Saja Sebuah Deklarasi Karena kita sudah Belajar Deklarasi Disini Kita buat Bahwa As nilai Ini kita Buat Dalam Bentuk Integer Atau Sebuah Angka Sebuah Angka Kemudian Hasil Predicate Ini adalah Berupa Text Maka Kita buat Disini Astring Nah Akan Membuat Disini Jadi Apabila Kita buat Disini Sebuah Function Predicate Ini akan Keluar Yang Predicate Kemudian Kita ambil Nilainya Yang akan Dicari Kemudian Kita Enterkan Maka Dengan Mudah Akan Mengeluarkan Sebuah Hasil Yang Memupakan Function Yang Setelah Kita Buat Sendiri Demikian Video Ini Apabila Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Dan Tonton Video Saya Lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh